Treatment untuk domba lepas melahirkan disontik B-komplek, AD-eplek, Biosan TP, dan Medoxin LA agar indukan tidak mengalami sakit yang tidak diinginkan karena terjadi infeksi maupun kekurangan energi ataupun vitamin setelah melahirkan dan yang utama agar makannya tetap lahap tujuannya agar cempe cepat besar Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ngarit, salam ternak, salam sukses untuk kita semua kembali lagi di channel Irfan Kamelfam yang beralama di Desa Sidomulyo, Kecamatan Semen, Kabupaten Gediri, Jawa Timur jangan lupa like, komen, dan subscribe jika ada pertanyaan bisa WA di 085-856-400-108 ataupun bisa di kolom komentar Alhamdulillah setelah perjuangan merawat dan perjuangan keras lah Alhamdulillah melongor teksel jumlah saya beranak sebelumnya hampir dua bulan itu ada kendala berdirinya ada kendala lah berdiri kayak linu-linu gitu mungkin ya faktor bunting dan tiap kali makan itu wajib membantu berdiri agar kalau tidak dibantu berdiri biasanya kesulitan untuk berdiri lah ini dua bulan dan harapan saya dan perlakuan yang utama perlakuan dulu akal sidak lima kali setelah itu kita suntik biosan TP ADE plek dan B komplek itu untuk biosannya dua mili yang lainnya satu mili untuk kalsidaknya tiga hari berturut-turut lima mili itu untuk meminimalisir terjadinya kekurangan mineral lah tapi setelah treatment itu berjalan itu terus saya treatment yang utama ya diajak jalan-jalan lah biar dianya otot-ototnya tidak kaku tidak kram dan bahkan sampai lumpuh menghindari seperti itu ini Alhamdulillah anaknya Butina di malam hari kisaran jam setengah dua belas ini ini mungkin kita cuma cempetnya kita semprot dengan antisep ataupun betadine dicairkan untuk tali pesarnya ini kalau jantan mungkin ada yang banyak yang membeli dari subscriber atau yang lain lah tapi ini Butina tidak saya jual dan mungkin ini adalah salah satu tanda saya harus cempetnya harus tidak dijual lah karena perjuangan dua bulan sangat lama dan tiap hari perlu bantuan berdiri mengajak jalan-jalan mencarikan rumput liar yang utama biar makannya lah makannya tetap bagus disitu ini anaknya Bima ini di kandang sudah laktasi kedua ini katanya dulu saya pembeliannya laktasi satu yaitu yang hitam putih itu anaknya yang kedua dan yang pertama di kandang saya itu juga sudah bunting dengan Bima semoga anaknya juga jumbo ini juga Butina juga meskipun anaknya satu insyaallah ini calon jumbo karena melihat Bima dan melongor ini juga sangat bagus pertumbuhannya untuk besok mungkin kita timbang hasilnya bagaimana dan kita suntik untuk melongornya sendiri biar tidak ada yang tidak diinginkan ini persiapannya ada medoxin LA ada ADE plek ada biosan TP ada B komplek kalau medoxin LA itu untuk antibiotik biar tidak ada infeksi di rahimnya untuk ADE dan B komplek itu untuk vitamin dan untuk biosan TP ini sebenarnya wajib untuk menambah energi untuk indukannya biasanya kalau indukannya jumbo atau melahirkan lebih dari 1 2 mili ini proses penimbangan penimbangannya ini sudah 0 dan sudah dinetralkan dengan apa timbannya ini anaknya betina Alhamdulillah ini sebenarnya kalau kita beredeng bukan kita untuk penimbangan agar kita bisa tahu kualitas dari cempe itu dan pakannya dan yang paling utama kita tahu pertambahan bobotnya kalau ada yang bermasalah kita harus sudah tahu sejak dinilah mungkin setiap bulannya kita akan penimbangan untuk cempe-cempe bagaimana hasilnya Alhamdulillah ini 3,8 kilo ini juga sangat memuaskan dan susu indukannya juga bagus semoga ADG-nya bisa maksimal nanti harapannya dari ADG yang maksimal nanti bisa menjadi percontohan untuk peternak yang lain ini mau kita suntik longornya sudah kita siapkan ini biasanya 2 mili untuk B kompleknya 2 mili juga medoxin dan AD nya 1 milian biar nanti kita tidak harapannya tidak ada kendala lah di tengah perjalanan indukannya sudah diantibiotik sudah diberi vitamin sudah diberi menambah energi harapannya indukannya tetap makannya tetap bagus alhasil cemennya juga bagus meskipun saat ini Alhamdulillah susunya bagus tapi kita harus tetap perlu treatment atau perlakuan biar tetap berkualitas lah cempenya untuk teman-teman breeding khususnya jika kita ingin cempe yang berkualitas kita harus pakannya juga harus berkualitas dan juga kalau ada kendala tertentu obat-obat untuk injek breeding itu perlu disiapkan agar tidak ada kendala di tengah perjalanan kita breeding ini betina mungkin dua minggu lagi kita potong ekornya ini bima di kandang baterai untuk memaksimalkan makannya nanti kita lepaskan biar ke kandang kawin nah ini kita lepaskan kandang kawin setelah makannya banyak mungkin sekian dan terima kasih jika ada salah kata saya mohon maaf salam ngarit salam tenang salam sukses untuk kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati